Alhamdulillah insya Allah lancar Masih tetap semangat, tetap segar dan tetap menjaga bagaimana terus nilainya jangan sampai berkurang Harus bertambah, bertambah dan bertambah Pak H, bukan salah, ibadahnya masih bertambah tentu ya Pak Ustaz? Gimana sih memaintainnya dengan kegiatan yang lumayan banyak juga kayaknya? Ya tentu apa yang kita lakukan diniatkan ibadah maka akan bernilai pahala Contoh misalnya hari ini kita bersilaturahim itu punya nilai sendiri Kemudian teman-teman yang mengisi acara lalu kemudian disana ada kebaikan yang disampaikan juga itu bernilai pahala Dan tentu jangan lupa pada saat kita punya waktu ya kita baca Quran, kita zikir dan tentunya apapun Ya selama itu adalah kebaikan, kalau diniatkan ibadah semoga itu bernilai pahala yang indah Oke, bagaimana nih anak udah makin besar nih udah diajarin puasa belum? Gimana nih reaksi mereka, rewel gak? Yang pertama udah belajar puasa, kalau yang kedua kan masih 2 tahun belum Cuma udah dikasih tau ini bulan puasa jadi dia biasanya kalau punya makanan disuapin maminya Puasa ya mami, aku juga puasa tapi dia tetap makan Nah abang Sultan udah diajarin tapi alhamdulillah hari ini dia kalah karena Dia ngadu ke ompungnya, ompung kutulak perbang Takut pengen makan padahal udah sahur tadi jadi jam 8 tadi dia dibuatin umilah sama ompungnya Udah gak apa-apa tapi besok udah harus disiplin lagi karena ini tahun ketiga dia belajar puasa Ada request apa tersebut ya sih pas sahur gitu mungkin anak-anak? Gak ada, anak-anak sih santai banget karena emang biasa makan di rumah kan gak jajan Jadi apapun yang disiapin mereka makan alhamdulillah Kalau ramadhan biasanya kebanjiran jeb juga gak sih? Ya alhamdulillah namanya orang di bulan ramadhan itu kan pasti butuh curhatan, butuh acara, butuh dihadirkan atau butuh cerita-cerita tentang indahnya ramadhan Apalagi sekarang yang tadinya mungkin ya kita bisa datang kesana kesini kesana kesini Tapi biasanya lewat aplikasi zoom atau aplikasi-aplikasi yang sifatnya lebih digital, virtual gitu kan Ya buat saya ya itu bagian dari silaturahim juga dan itu bagian dari ibadah Dan itu kerjaan yang mudah-mudahan di sisi Allah ya mendapat kemuliaan Ya tentu interaksi saat kita bertemu langsung dengan interaksi lewat layar pasti beda Layarnya yang beda aja itu perasaannya jadi beda Belum lagi kalau misalnya ada gangguan sinyal Kita mau ngomong udah 10 meter, jangan-jangan pendengarnya baru 2 meter, 3 meter Nah tentu itu kendala tapi sebegimana kendalanya ya tetap namanya kewajiban ya harus kita jalani Dan semoga siapapun teman-teman yang mengundang ya semoga kita saling mempersiapkan Mempersiapkan alatnya, mempersiapkan fasilitasnya untuk memudahkan kita berinteraksi lewat digital sekalipun Biasanya ada income-nya juga gak sih Ustadz kalau virtual kayak gitu Income gak sih? V Oh iya 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 Ya alhamdulillah Alhamdulillah selama ini ya teman-teman bahasanya ini ada buat pulsa gitu Ini ada buat giga gitu ya kan Makasih ya Ustadz ya alhamdulillah terima kasih gitu Cuman giganya yang 700 ribu giga gitu kan Buat bayar internetnya? Buat bayar internetnya internet yang 100 tahun gitu kan Kita gak tau juga namanya panitia kan Ustadz ya alhamdulillah Ustadz ya alhamdulillah Ustadz ya alhamdulillah Ustadz ya alhamdulillah kita terima ya Kalau bunda sendiri gimana? Membatasi juga gak sih dengan kegiatan di ramadhan seperti ini? Aku ya kalau dibilang dibatasi ya karena memang aku pengen fokusnya sebenarnya nemenin anak-anak Apalagi harus ngebimbing Sultan untuk kuasa di tahun ini gitu Tapi ya tetep jadol sudah ada yang masuk jadi kita jalanin aja gitu ya walaupun gak sesibuk Ustadz Bu udah ngedengar punya hobi-hobis ini ya? Aku itu emang seneng dari dulu sih seneng gitu jalan Jalan aja keliling hutan terus naik gunung emang seneng Ya, ha? Engga sih Rame-rame Jadinya kadang-kadang juga gak usah, gak usah mbak deh mamaku aja kadang bingung gitu Kalau aku lagi di vila nih itu kan memang hutan perhutani gitu ya Jadi aku tuh jalan sampai satu jam, dua jam gitu Terus nanti mamaku tiba-tiba dimana dia gitu Jalan ke pinggir hutan pasti langsung di jemput gitu pakai mobil Jadi aku bilang gak apa-apa gitu Bukan nanti kalau ada binatang gue sekolah ada apa gitu kan Ya enggak lah insya Allah enggak Jadi memang sambil menikmati aja, nikmati masya Allah ini indah banget Apalagi kalau lagi pandemi gini kan kita butuh banget ya olahraga Terus udah gitu menghirup udara outdoor gitu Paling seneng kemana tuh hajinya? Paling seneng ya pokoknya yang tempatnya indah-indah aja Aku kemarin udah nyobain ke Gunung Papandayan Terus aku lagi pengen ngajakin Ustadz insya Allah nanti Kalau udah boleh keluar kota lagi Habis Lebaran aku pengennya nginep Jadi bener-bener camping di gunungnya gitu Karena mau liat Milky Way, mau liat apa Nah itu aku yang kayak gitu-gitu tuh seneng banget Nah anak-anak ikut gak sih maksudnya diajak? Biasanya kalau anak-anak ikut Anak-anak gak nyampe malam Mereka kan jam 8 pada tidur ya Paling lambat jam 9 Jadi ya mereka langsung balik ke villa atau hotel Tapi akunya lanjut Nah Ustadz sendiri nih kan suka diajak sama Bunda nih Jadi suka juga apa gak sih? Gimana tuh? Ya saya termasuk orang yang hobi jalan juga ya Artinya senang menikmati suasana baru Tempat yang baru Nah termasuk ya kita juga ada Misalnya ada villa gitu kan Dan itu awalnya Wah gak ada siapa-siapa itu Bener-bener hanya kita saja gitu Dan kita menikmati itu lama-lama-lama-lama Eh rame juga gitu kan Artinya satu frekuensi lah sebetulnya saya sama Abril tuh Iya jadi aku mah bisa misalkan tinggal di tempat yang jauh dari penghuni gitu Jauh dari pasar jauh dari mana Terus aku tuh request sama Ustadz pengen dong satu bulan disini Ustadz bilang Hei pulang Jadi ibaratnya ngebolang Terus malah aku request sama Ustadz Pengen dong tinggal di daerah Tapi yang bener-bener masih banyak sawah banyak apa Karena aku seneng berpetualang gitu Pertama sampai gak inget pulang gak sih Bunda? Jangan deh Jangan deh Jadi yang paling lama itu karena sebulan Jadi Ustadz bilang Ayo pulang gitu Iya nanti minggu depan Tapi aku bawa anak-anak semua Dan anak-anak alhamdulillahnya Gak ada komplain Jadi aku bener-bener yang back to nature gak pake AC Bener-bener nikmatin udara Terus udah gitu Makan kadang-kadang kita ada Apa orang lagi cabut singkong ya udah kita beli itu Atau beli petikan Beli petikan gitu ya Bener-bener itu yang kita makan Dan anak-anak nikmatin semua Nanti gak termasuk yang rewel Bisa makanan Bunda? Enggak Aku apa aja dimakan aku daun mentah Aku makan Memakan segala ini Masya Allah amin Alhamdulillah ya karena-karena Karena ada viralnya tiktok itu alhamdulillah Banyak undangan di acara ABCDE Oke Ya dinikmatin aja Terus alhamdulillah Orang yang tadinya Apa namanya Lupa gitu Jadi inget lagi April promosiin dong Baju aku promosiin dong Produk aku promosiin Ya udah aku alhamdulillah aja Semua dinikmatin Oke Pak Ustadz Kalau menurut kamu sendiri Di rambatan ini Banyak Ada beberapa gak banyak Beberapa berpendapat Ajang Merauk rezeki sebanyak-banyaknya Untuk para penceramah Menurut Pak Ustadz sendiri Pandangan ini seperti apa sih? Sebetulnya sudah menjadi kebiasaan ya Bahwa di Indonesia ini Setiap orang mengundang itu Selalu menyediakan Walaupun bahasanya Buat ongkos Walaupun bahasanya Buat bensin Tapi memang etika Adab akhlak orang Indonesia Itu luar biasa Jadi ketika mereka mengundang guru Mengundang Ustadz Walaupun Guru dan Ustadz itu tidak minta Tapi mereka itu nih Sudara-sudara kita nih Yang mengundang Selalu pasti sudah menyiapkan Dan itu bagian dari Adab memang yang diajarkan Ulama-ulama kita Nah diantaranya ya Kalau dibilang mungkin hadiah Atau sedekah Yang paling istimewa itu Ya kepada para guru-guru Nah jadi mereka itu sudah Memahami ya sebetulnya Bahwa Kalau kita mengundang guru Kira-kira guru pulang Dikasih apa nih? Itu sudah terjadi Dari zaman ke zaman gitu Dan itu sudah mengakar betul Di tanah air Nusantara ini Bulan ini Buat? Alhamdulillah Full Buat gak kebagian masa kayaknya? Aku santai aja Aku seneng kalau Ustadz masih dapat Apa ya? Kesibukan Kesibukan Aku selalu support Jadi kayaknya semalam Ustadz juga ada shooting Untuk sahur Ya aku siapin bubur kacang hijau Buat teman-teman semua juga Alhamdulillah laku tuh Mami ludus gitu kan Bubur kacang hijau Oke nanti malam aku bikin jadul Aku iseng aja bikin jadul Berarti malam ini bubur sum-sum Besok aku mau buat nasi kucing Iseng aja sih di rumah biar ada waktu Iya dibagi-bagiin Iya Lutus dipikir pada bayar Bukan Masuk ada yang udah dimakan lagi nih Jadi Aku tuh punya Aku punya niat juga Misalkan aku Masak banyak di ramadhan ini Soalnya aku mau bagi-bagi tetangga Mau bagi-bagi orang yang Enggak bisa beli bukaan gitu Di sekitar rumah Terus bawain Ustadz juga Biar seneng di lokasi syuting Jadi itu Niatan akulah Jadi kesibukan aku Kalau dibilang ramadhan ini Sibuk banget Aku sibuk banget Karena mau nyiapin itu semua Ustadz juga kan full nih job Selama ramadhan ini Nah anak-anak gimana nih Rewel Enggak sih Atau enggak pengen Apalagi berdua-dua Atau enggak pengen Iya Iya Anak-anak Tetap pasti Kita berikan waktu ya Waktu yang Di sela-sela Kita sudah menyelesaikan Urusan Atau menyelesaikan pekerjaan Insya Allah selalu ada waktu Untuk mereka Baik misalnya Pagi-pagi nih Setelah kita tidur Iya Atau sebelum berangkat Aktivitas Atau Sore hari setelah Kita melakukan aktivitas Malam sebelum Mereka tidur Iya Jadi selalu ada waktu yang Ya saya Ya April Upayakan untuk Bisa terus Berinteraksi dengan Anak-anak Apa namanya Apa namanya Beneng ya sih punya geng Namanya Kincel Hahaha Jadi tuh iseng-iseng aja Gitu Udah berapa tahun ya Udah lama 4-5 5 tahunan kali ya Jadi Kita tuh Perempuan-perempuan Gitu Padahal kalau menurut aku ya Cantik-cantik Semuanya cantik-cantik Cuma mereka kadang nanya Udah pake apa sih mukanya Hah? Kan dia juga cantik Tapi Emang naluri perempuan kan Kalau ngeliat yang lebih bagus gitu Kayaknya Bawanya pengen nanya Gitu Bawanya pengen nanya Yaudah kita tuh kinclong semua Jadi namanya geng kinclong gitu Nah kalau quality time-nya nih sama mereka tuh Ngapain aja sih biasanya? Enggak di group aja Karena kan kita semua emak-emak kan Punya anak kecil semua Jadi ya Nanya kabar Terus kayak misalkan Anaknya lagi sakit Yaudah itu kenapa Kesini aja Sama dokter kulit anak lah Kita konsultasi Terus Masalah apalagi ya Biasanya pada punya usaha nih ibu-ibu ini Jadi ya ada yang jualan online Terus ada yang produksi baju kayak aku juga Jadi ya kita saling support aja semuanya bareng-bareng Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih